Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Esra Erika Theodora Pangaribuan, Jurusan Hubungan Internasional Universitas Pajajaran. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah film yang berjudul Miss Sloan. Film Miss Sloan sendiri merupakan cerita tentang seorang wanita bersama Elizabeth Sloan yang berusaha untuk memenangkan sebuah kelompok kepentingan yang ingin mengurangi jumlah senjata atau pistol yang beredar di masyarakat dengan membuat diberlakukannya surat izin kepada senjata tersebut. Nah, di dalam film ini tersendiri ada sebuah quote menarik yang membuat kita penasaran mengenai film ini, yaitu ini dia. quote tersebut menceritakan tentang bagaimana seorang lobis bisa menang, yaitu dengan mengantisipasi pergerakan lawan dan mengejutkan mereka. Dan jangan sampai mereka mengejutkan kamu, itulah yang harus dilakukan seorang lobis untuk menang. Nah, aku sendiri akan menjelaskan mengenai isu-isu HI apa saja yang ada dalam film tersebut, organisasi internasional dan tata kelola global, konsep mengenai itu semua yang ada di film tersebut. Nah, silahkan menikmati! Isu hubungan internasional yang pertama kali ingin aku bahas dalam film ini adalah feminisme. Feminisme tersendiri merupakan suatu konsep yang dapat aku lihat dalam diri Sloan sendiri, dimana mislon merupakan seorang wanita yang bekerja di sebuah bidang yang kebanyakan digeluti oleh para pria. Nah, bagaimana seorang wanita bahkan mampu memimpin dan bekerja dalam bidang tersebut, bahkan menjadi seorang yang terkenal dan memiliki influence yang sangat besar di dalam masyarakat. Para kelompok kepentingan yang ingin memanfaatkan suara daripada para wanita, ingin menggunakan mislon untuk sebagai seseorang tokoh yang memiliki peran yang menjunjung feminisme. Namun, tentu saja mislon menolak peran itu dengan alasan pribadinya. Masalah kedua yang ingin aku bahas adalah masalah ekonomi, yaitu tentang Nutella Tax, bagaimana seorang klien dari Indonesia membayar Elizabeth Sloan untuk berkampanye atau menggalakkan penolakan terhadap kewajiban federal mengenai impor minyak sawit atau palm oil yang menyebabkan Nutella Tax atau kenaikan pajak. Nah, hal tersebut merupakan tindakan yang ilegal karena Elizabeth Sloan dibayar untuk melakukan itu dari pemerintahan Indonesia. Berikutnya, aku akan menjelaskan mengenai konsep HI selanjutnya, yaitu hukum internasional. Nah, konsep hukum internasional tersebut berhubungan dengan konsep ekonomi politik yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu mengenai Nutella Tax, di mana dia menerima suap dari pihak Indonesia, maka hal itu merupakan tindakan yang ilegal dan tidak sesuai dengan hukum internasional. Terima kasih. Sedikit tentang Elizabeth Sloan. Elizabeth Sloan adalah seorang wanita yang mampu mengandalkan segala cara, segala upaya untuk mencapai kemenangannya. Nah, wanita tersebut bahkan mampu mengorbankan rekan kerjanya sendiri atau bahkan dirinya sendiri untuk mencapai tujuannya tersebut. Nah, dia merupakan seorang yang sangat rasional dan tidak mempertimbangkan aspek emosional sama sekali. Dan dia juga mampu untuk melanggar etika moral dan menggunakan cara-cara ilegal untuk mencapai tujuannya. Nah, dari sifat seorang wanita bernama Elizabeth Sloan sendiri, aku mengambil kesimpulan bahwa seorang Elizabeth Sloan merupakan seorang realis yang merupakan salah satu konsep HI. Organisasi internasional yang terdapat dalam film ini merupakan non-governmental organization, di mana salah satunya merupakan kelompok kepentingan tempat mislun bekerja, yaitu kelompok kepentingan yang ingin melegalisasikan senjata sehingga penggunanya berkurang di masyarakat. Kemudian, aspek yang saya anggap merupakan konsep dari tata kelola global, tentu saja merupakan pelegalan pistol, di mana di film ini ada dua kelompok kepentingan yang melegalkan dan yang tidak melegalkan, di mana yang tidak melegalkan tersebut membuat argumennya berdasarkan dengan freedom of rights, di mana setiap orang memiliki kebebasan. Kebebasan memiliki. Nah, pada saat itu, Miss Sloan menentang hal tersebut dengan dasar adanya common sense atau hal yang masuk akal untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dan menurutku hal tersebut termasuk ke dalam security konsep dalam HI. Namun, mengapa hal tersebut merupakan konsep dari tata kelola global, masalah tersebut masuk ke dalam masalah tata kelola global karena bagaimana ya? Coba bayangkan jika semua orang bebas memegang senjata, bebas membeli pistol, bagaimana perasaan Anda ketika Anda di jalan? Dan bayangkan bahwa semua orang di sana membawa pistol. Nah, begitu juga bagaimana dengan teroris yang bebas membeli pistol dan akan memudahkan mereka untuk menyebabkan kekacauan masyarakat. Nah, masalah ini bukan lagi masalah satu negara, melainkan masalah seluruh negara dan bahkan setiap individu jika manusia memiliki kebebasan untuk membeli pistol. Nah, konsep HI yang selanjutnya ingin aku bahas tentu saja diplomasi, di mana Miss Lone sendiri sangat ahli dalam melakukan diplomasi, adegan di mana dia mengunjungi sebuah perkumpulan-perkumpulan para politisi di mana dia melakukan small talk dan meminta donasi kepada mereka, melakukan pendekatan dan mencoba menyenangkan hati mereka sehingga mereka ingin membantu dan setuju dengan apa yang dibilang oleh Miss Lone sendiri. Nah, hal itu merupakan pengaruh yang besar dapat dilakukan oleh seorang wanita bernama Miss Lone di mana dia bisa menggunakan ajang pertemuan tersebut untuk mencapai kepentingan, kelompok kepentingannya. Oke guys, sekian dari aku. Terima kasih banyak sudah memperhatikan. Semoga bermanfaat. Bye-bye!